kemudian ada kesamaannya dia harus keberatan nama saya dimunculkan disana, karena akan jadi nih, akan jadi bahasa nih karena begitu muncul IPW sudah langsung nyamber dilaporin, termasuk pengurus-pengurus yang posisinya sebagai polisi ini, laporin soal kabar reskrim Pak Komjen Agus Andrianto ini, menerbitkan juga satu perintah kepada kapolda-kapolda bahwa semua itu kan ada sanksi internal, mungkin ada tidak boleh berkompetisi, aturan ini kan belum dicabut, ya kalau aturan ini belum dicabut, ya diperlakukan kalau tidak diperlakukan, pengurusnya jadi bravo cocomyo channel jumpa lagi dengan saya akmal marhali, kali ini di cafe gilbol, kita akan membahas bersama-sama tentang wacana atau masalah yang sedang menarik di sepak bola Indonesia masuknya sejumlah rumah judi sebagai sponsor hari ini Indonesian Police Watch mengirim rilis kepada seluruh media meminta kepada pihak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap rumah judi yang masuk ke sepak bola Indonesia untuk segera ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan kali ini kita sudah kehadiran kehadiran ketua Indonesia Police Watch yang hadir di tengah-tengah kita untuk kita bersama-sama mengupas secara tuntas tentang rumah judi di sepak bola Bapak Sugeng Teguh Santoso Cucu Mio Channel Cucu Mio Channel ini Cucu Mio Channel ini kabarnya baik tapi ini tangan saya menunjuk ke belakang ini ada botol-botol ini aksesori aksesori jadi kalau bukan iklan alkohol walaupun juga kita akan bahas soal alkohol ini isinya sirup semua jadi gimana apa yang membuat Indonesian Police Watch kemudian merilis kepada media untuk polisi bertindak tegas terhadap rumah judi yang masuk di sepak bola Indonesia waduh sebetulnya itu permintaan teman-teman dari komunitas pemerhati bola ya kan para pemain bola yang sudah hijrah jadi ya sebetulnya ada teman-teman apa pemerhati sepak bola itu apa ya sangat prihatin dengan begitu mereka melihat kok persepak bolaan kita ini harus jalan dengan adanya mesti adanya dukungan dari rumah judi ya kan dan itu ditampilkan tuh di waktu Persikabo ya di jersey-nya Persikabo ya kalau tidak salah SBO top kemudian satu lagi PSIS ya ya PSIS jadi skor 88 skor 88 itu identik dengan rumah judi nah ada juga arema arema juga ya 88.fun nah bayangkan olahraga kita dimasukin rumah judi sementara komunitas bola maupun pemarati bola menginginkan satu pertandingan yang fairness ya kemudian kalau dengan rumah judi sama aja dong ngajarin ini ngatur-ngatur skor nih ya kan bisa juga begitu ya kan yang kedua begini loh di Indonesia ini kan perjudian itu secara hukumnya dilarang Mbak Akmal ya ketika itu masih menjadi larangan tetapi di depan publik dipertontonkan ya satu iklan ya mengajak mengenal SBO top ya kemudian skor 88 kemudian tadi yang arema itu bola 88 bola 88 dot fan ya saya akan-kankan penonton diajak nih untuk mengenal judi dan bermain judi pada itu dilarang nah berarti kan dia menganjurkan Bang menganjurkan orang main judi penganjuran yang mengikrankan tujuannya apa sih ya mengajak mengkampanyekan mengajak mengkampanyekan tapi LIB beralasan bahwa itu bukan rumah judi itu hanya menyerupai kalau sebotop kan rumah judi yang kita tahu iya mereka menyebut ini menyerupai aja gitu mungkin ada produk lain dari SBO top itu gitu kan yang kita tahu tidak ada namanya produk minuman namanya sebotop tidak ada kaos mereknya sebotop cuma dipasangin sebotop tidak ada sepatu pakai sebotop merek yang terdaftar kalau sebotop ini dikenal sebagai situs judi online nah kalau misalnya dikatakan mirip saja nah sebotop itu harusnya keberatan kenapa satu sebotop itu dikenal sebagai rumah judi kedua dia kan satu kegiatan yang terlarang kok nama gue dimuncul-munculin bisa-bisa gue digerebek nih menjadi sasaran kalau dia memang tidak ada kaitan atau tidak ada kepentingan dengan pemasangan iklan tersebut nah kalau apa namanya skor 8-8 dengan bola 8-8 alasan ini adalah situs berita jadi situs berita di Indonesia yang duitnya aja susah tapi bisa mensponsori klub bola itu kan menarik satu hal juga sudah dijelasin dengan Mbak Akmal situs berita aja Senin Kemis nah pasal Senin Kemis dia bisa membiayai satu event atau satu klub untuk memberi support dalam sepak bola itu kan perlu biaya besar sama sebetulnya alasannya kalau pernyataan dia bahwa itu situs berita kemudian ada kesamaannya dia harus keberatan harus keberatan nama saya dimunculkan disana karena akan jadi nih akan jadi bahasa nih karena begitu muncul IPW sudah langsung nyamber atas aduan daripada komunitas sepak bola kalau dia tidak kemudian melakukan klarifikasi dari sebotopnya maupun dari situs skor 88 bola 88 dia tidak mengajukan keberatan terhadap pemberitaan tersebut berarti dia menerima pandangan hukumnya dia menerima pemberitaan itu dia tidak bantah dia harus bantah disini yang kita rilis nah ini kan yang menarik begini bahwa LIB sebelumnya lewat surat nomor 103 bulan 2 LIB 2020 tertanggal 25 Februari 2020 itu sudah mengeluarkan surat edaran bahwa LIB melarang 3 produk untuk jadi sponsor di klub sepak bola yang pertama adalah itu rumah judi kemudian produk rokok yang ketiga adalah minuman beralkohol nah surat edaran ini dikeluarkan saat LIB itu dipimpin oleh Direktur Utama Bayjen Cucu Sumantri tapi setelah itu Cucu Sumantri berhenti digantikan oleh Ahmad Hadian Lukita sampai sekarang ini surat edaran itu belum dicabut ada nih surat edaran itu ada kalau surat edaran itu kemudian LIB mengeluarkan tahun 2020 ya kemudian itu kan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ya judi, alkohol kemudian rokok memang tidak diperkenankan untuk menjadi sponsor dalam event-event olahraga itu kan benar ya iya bahkan di surat edaran itu disebutkan pasal-pasalnya atau rujukan hukumnya undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat 2 yang menyebut tentang transaksi elektronik kemudian peraturan pemerintah nomor 109 2012 tentang zat adiktif dan tembakau kemudian juga Perpres nomor 74 2013 tentang alkohol ditindak lanjut oleh Permendang nomor 20 tahun 2014 tentang peredaran minuman alkohol plus disitu ada hasil rapat PSSI LIB dan Satgas Mafia Bola termasuk di dalamnya itu ada Satgas Mafia Bola yang isinya polisi plus ditambah mayoritas pengurus PSSI saat ini adalah polisi atau mantan polisi gitu kan artinya kan ini secara hukum dia tahu ada aturan hukum yang terlarang judi terlarang mempromosikan judi sehingga bisa diakses itu situs online judi sudah ada aturannya dilarang pidana kemudian internal mereka sudah punya juga aturan membuat satu edaran 2020 itu bahwa itu dilarang belum dicabut berarti dia ini melanggar satu aturan internal dan juga regulasi hukum yang berlaku umum hukum positif hukum positif kita yang berlaku umum jadi sebetulnya mereka ini ngurus sepak bola apa tujuannya nih tujuannya mau cari duit atau memang mengembangkan satu kegiatan olahraga yang sesuai dengan aturan tapi kan pelanggaran hukum harusnya ditindak nah justru itu saya menyarankan setelah rilis ini ya ada komunitas sepak bola yang membuat pengaduan ya kepada Bares Krim Polri seingat saya tahun 2021 Kabar Eskrim Pak Komjen Agus Andrianto ini menerbitkan juga satu perintah kepada Kapolda-Kapolda bahwa semua bentuk perjudian itu harus diberantas dalam segala bentuknya termasuk judi online itu masih berlaku karena itu sesuai dengan undang-undang pidana tentang perjudian jadi ini menurut saya harus dilaporkan dengan misalnya nih komunitas sepak bola yang menginginkan sepak bola bebas judi gitu ya sampaikan bahwa ini ada klub yang mempromosikan kalau pemainnya mungkin tidak salah tapi apakah harus lapor sementara depan mata polisi juga tahu SBO top itu rumah judi misalnya kan skor 8-8 itu rumah judi yang ini jadi laporin tanpa laporan tidak akan ada atensi gitu loh dilaporin termasuk pengurus-pengurus yang posisinya sebagai polisi ini laporin soal disiplin dan kode etik gitu loh mereka kan polisi polisi melekat padanya adalah status sebagai polisi sebagai insan polri dia tuh ada aturan disiplin dia harus mentaati hukum positif ya hukum positif dia taati kalau tidak berarti dia melanggar tuh peraturan disiplin dan kode etik gitu jadi kalau bicara misalnya soal rumah judi banyak juga yang berwacana wah di Inggris aja semua klub bola disponsori rumah judi gitu kan tapi belakangan Inggris ini lewat Perdana Menteri dan juga lewat parlemennya meminta mulai musim 2022-2023 klub-klub Inggris itu sudah tidak lagi disponsori oleh rumah judi kenapa tuh ya sembilan apa namanya sembilan sponsor di Premier League kemudian ada sembilan juga sponsor rumah judi di championship yang kemudian diminta diputus kontrak walaupun misalnya secara bisnis tahun ini dengan dihapusnya rumah judi sebagai sponsor itu menghilangkan pemasukan klub bola senilai 685 miliar rupiah gitu kan jumlah yang sangat besar sekali tapi Inggris melakukan itu karena dianggap ya itu tadi bahwa ini tidak buat apa namanya buat masyarakat ini tidak bagus untuk mengkampanyekan rumah judi dan apalagi sepak bola kan ditonton juga sama anak-anak gitu kan regulasi yang namanya sifat hukum positif yang memaksa pidana itu tidak ada tapi mereka dari sisi moralitas publik ya kemudian dia dikatakan dilarang dia membuat regulasi ya disini hukum positif yang mengatur perintah adanya larangan pidana berjudi justru dipertontonkan silahkan main judi ya kan ini kebalik-kebalik nih Bang Akmal kebalik-kebalik cara berpikirnya jadi kalau cara berpikir kebalik-balik mesti diperiksa betul argumentasi hanya kesamaan pada namanya itu menurut saya terlalu sumir karena dibalik penggunaan nama tersebut ada sejumlah aliran dana sebuah top itu kalau dipakai tapi dia tidak mempunyai satu kekuatan sistem sistem ekonomi di belakangnya gak ada maknanya apa-apa ya kan tapi karena sebuah top ini adalah satu situs judi online yang memproduksi uang yang besar ketika itu dipakai mengakibatkan transaksi bisnis harus dilaporin ini dilaporin dalam arti pengaduan resmi pengaduan resmi walaupun kita mengangkat IPW mengangkat secara dalam rilis ya untuk menjadi perhatian para pemegang kekuasaan di kepolisian yang berhak melakukan penindakan kalau tidak ada laporan kita tidak bisa melakukan pemantauan ya kalau IPW memantau terus kan tidak tidak dalam posisi itu IPW hanya mengangkat satu kegelisahan publik ya nah publik yang punya perhatian ini harus melaporkan membuat pengaduan siapa misalnya misalnya ada eksekutif di PSSI yang kemudian dia menghalalkan mengizinkan berlakunya iklan judi berarti dia harus diperiksa kalau dia misalnya sipil diperiksa tindak bidana cuman kalau dia polisi polisi masih aktif dia bisa diperiksa pertama di komisi disiplin dia komisi disiplin dulu di propam di adukan di propam terusnya soal situs iklan situs judinya dilaporkan juga pidananya kalau rumah judi itu pidananya apa oh pasal 303 kalau KUHP 303 ya 303 itu ada ancamannya 6 tahun 6 tahun ya artinya itu yang melakukan termasuk rumah judinya kalau sekarang yang mengiklankan yang mengiklankan kena juga yang dapat membuat diaksesnya situs judi bisa kena juga termasuk misalnya televisi yang menayangkan pertandingan kemudian ada iklan itu termasuk bisa kena juga televisi karena dia kan harus melakukan pemberitaan pemberitaan karena fungsi jurnalistik sebetulnya dia mau cover kegiatan olahraga dia juga tidak tahu itu sebuah top itu apa tahu setelah kita bahas tapi kan gini KPI Komite Penyiaran Indonesia misalnya dulu rokok rokok aja kita tidak boleh mengiklankan rokok itu di jam-jam prime time baru jam 22 ke atas atau jam 10 malam baru boleh sementara kalau kita lihat sekarang di tayangan sepak bola Liga Indonesia Liga 1 itu main jam 5 sore jam 6 sore jam 2 malam terkait ini terkait medianya televisi berarti mesti disosialisasi dan di edukasi dulu mungkin dia tidak mengerti sebuah top yang mengerti sebuah top mungkin adalah pemerhati pemerhati judi kemudian komunitas penggemar kalau gitu jangan-jangan pengurus PSC tidak tahu kalau sebuah top itu rumah judi pasti tahu karena penyelenggara itu pasti dapat duit dari sana itu pasti bisa diperiksa kalau media KPI harus mengingatkan selanjutnya KPI harus mengingatkan bahwa ada perhatian bahwa ini adalah situs judi jadi setiap penyelenggara yang terkait situs judi jangan di cover itu kan merugikan sepak bola juga merugikan dunia sepak bola sepak bola tidak di cover oleh media kemudian sosialisasi pengembangan profesionalisme pengembangan dunia sepak bola juga terhambat kalau tidak ada dukungan media termasuk kerugian moral sebenarnya buat bangsa ini karena memang dilarang kan ini Mas Sugeng ini kan tiga klub ini masih kepake karena apalagi besok akhir pekan ada pertandingan lagi mulai Kamis Jumat Sabtu Minggu ada pertandingan lagi dimana Persikabo itu masih pakai SBO top di jersey-nya bahkan di ebot-ebotnya masih memakai SBO top main di kandang sendiri dan pastinya akan branding itu akan dipakai kemudian WCS di jersey latihan Arema di jersey latihan yang secara promosi jersey latihan itu lebih banyak dipakai karena setiap hari latihan pasti pakai jersey itu dibanding pertandingan yang cuma 90 menit nah kalau kemudian misalnya undang-undang tadi KUHP 303 itu kemudian tidak membolehkan judi artinya kan mereka potensi kena hukuman kalau disepak bola artinya kalau mereka kemudian kena hukuman pidana kan mereka tidak boleh kemudian aktif di ya begini ya ada dua sebetulnya ya hukuman yang bisa dikenakan ini kepada klub ya pertama hukum pidana itu hukum pidana itu melekat kepada penanggung jawab klub ya yang menerima dukungan dari situs judi siapa nih yang pimpinannya nih yang mengambil keputusan CEO klub bisa menandatangani kerjasama ya satu itu pidananya kedua kan tadi saya dengar ada regulasi yang tahun 2020 bahwa ada larangan untuk menggunakan mempromosikan tiga yang terlarang tadi ya rumah judi alkohol rumah judi ya itu kan ada sanksi internal mungkin ada tidak boleh berkompetisi aturan ini kan belum dicabut ya kalau aturan ini belum dicabut ya diperlakukan kalau tidak diperlakukan pengurusnya aja dibubarin ini ya yang jadi masalah kita kan dimana kita pura-pura tidak tahu dengan masalah yang ada sehingga kemudian semua dibiarkan begitu saja jadi ini ada satu perilaku yang menurut saya perilaku organisasi yang kemudian tidak mentaati ya soal moralitas moralitas taat pada regulasinya sendiri kan satu sikap moral jadi ketika sikap moral tidak ada sebetulnya mereka itu tak ada satu aturan di dalam penyelenggaraan yang adalah kekuasaan sewenang-wenangan arogansi artinya kalau kemudian tiga klub ini dihukum lewat hukum positif gitu kan pelaku-pelakunya artinya orang yang melakukan eksekusi perjanjian kerjasama ini kemudian dihukum secara hukum positif dalam hukum sepak bolanya misalnya klub ini tidak boleh bertanding artinya kompetisi Liga 1 ini bisa jadi bubar karena tiga klub terindikasi melakukan pelanggaran dengan sponsor rumah judi di dalamnya itu yang pertama tapi yang saya tanyakan lagi adalah ini terkait dengan Kominfo Kominfo kan harusnya bisa melarang artinya kan mereka semua situs-situs dan apa saja yang masuk ke Indonesia kan apa nama Kominfo menjadi pintu gerbang masuk pertama situs porno katanya diseleksi mereka harus kita laporin kita laporin tentang adanya situs-situs ini sistem mereka kan kalau tidak ada laporan walaupun mereka melakukan satu pemeriksaan sendiri terhadap situs yang beredar tapi kalau tidak ada laporan juga mereka mungkin tidak menindak oleh karena itu harus ada pemerhati terkait dengan situs-situs yang memang pelanggar hukum ini situs-situs judi situs porno segala macam jadi apa namanya ini juga harus jadi perhatian Kominfo bahwa sepak bola dimasuki rumah judi dimana situs-situs judi harusnya dilarang dan ditutup oleh Kominfo sangat efektif sekali yang akhirnya membuat sepak bola kita tentunya ke depannya menjadi sepak bola yang sehat tidak ada unsur judi di dalamnya tidak ada sponsor judi dan juga tentunya tidak ada pengaturan skor yang melibatkan perjudian di sepak bola Indonesia ini yang menjadi menarik sahabat di Cafe Gilbol dimana maju atau mundurnya sepak bola kita ditentukan bukan oleh PSSI bukan oleh LIB tapi oleh kita sebagai penggemar bola kita sangat antusias sekali meminta PSSI LIB untuk menjauhkan sepak bola kita dari match fixing match setting dan match acting dimana rumah judi masuk di dalamnya yang membuat sepak bola kita rusak tapi faktanya di lapangan saat ini rumah judi dengan berbagai kamuflasenya sudah masuk di sepak bola kita dan secara tidak langsung akan menghancurkan sepak bola kita Anda terima atau Anda menolak yang pasti kalau kita menolak mari sama-sama mulai hari ini kita sepakat untuk kita laporkan soal rumah judi yang terlibat di Liga 1 Liga 2 maupun Liga 3 untuk segera dilarang dan dihentikan oleh kepolisian Republik Indonesia adios Cocomio Channel tu adalah sejati berjiwa berani Terima kasih telah menonton